Festival Pesona Tumbilo Tohe dilaksanakan berdasarkan keyakinan Islam. Pada malam ke-27 di bulan Ramadan adalah malam terakhir penantian Laylatul Qadar. Selama tiga hari, setiap rumah tangga menyiapkan lampu minyak tanah atau lampu bersumbu kapas dengan minyak kelapa dinyalakan di teras atau halaman rumah. Pemerintah kini telah memperluas Tumbilo Tohe ini dengan menempatkan ribuan lampu di area yang luas seperti lapangan olahraga, sawah, danau, dan sungai dengan konfigurasi yang berbeda membentuk pandangan yang indah. Perayaan tradisi ini telah menarik banyak wisatawan berkunjung ke Gorontalo. di Kabupaten Gorontalo di Kabupaten Gorontalo dipusatkan di desa Talu Melito, kecamatan Telaga Biru karena desa ini masuk dalam konservasi budaya. Di lokasi ini, pemasangan lampu-lampu dibuat seperti zaman dahulu kalah untuk melestarikan budaya Tumbilo Tohe supaya tradisi ini tetap terjaga mereka menggunakan minyak kelapa. Semarak Tumbilo Tohe ini akan lebih terasa lagi ketika kita berada di Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini telah dua tahun berturut-turut meraih juara pertama dalam Lomba Tumbilo Tohe seprovinsi Gorontalo. Festival Pesona Tumbilo Tohe eksistensinya tetap bertahan kokoh sebagai salah satu budaya terpopuler di tanah air sekaligus menjadi destinasi wisata budaya dan religius. Terima kasih telah menonton!